Soal nomor 22. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal diketahui V1 sama dengan 20 meter per sekon. Pada ketinggian tertentu, energi potensialnya mencapai, berarti EP2-nya mencapai 3 kali energi kinetiknya. Kemudian, maka kecepatan benda saat itu adalah, berarti yang ditanya adalah V2-nya. Oke. Nah, jadi di sini yang kita cari menggunakan energi mekanik ya, EM1 sama dengan EM2. Berarti EM1 itu adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP1 itu berarti M kali G kali H1. Nah, ini berarti keadaan mula-mulanya, H1-nya kan dari bawah dia dilempar tuh. Berarti H1-nya itu sama dengan 0 ya. Ditambah EK2 itu, EK1 itu adalah setengah M P1 kuadrat. Nah, EP2 itu adalah, kita ganti jadi 3 EK2. Ditambah EK2 itu adalah tetap EK2. Berarti ini MGH, M-nya diketahui nggak? Berarti nggak ada, nanti dijabarin aja. M kali 10, H1-nya 0. Berarti ini kan 0 nih, berarti udah 0 nih ya. Ditambah setengah M V1 kuadrat, berarti 20 dikuadratkan. Sama dengan ini 4 EK2. Nah, ini dijabarkan nanti setengah M kali 400 sama dengan 4 kali setengah M V2 kuadrat. Jadi ini boleh dicorat. Habis, habis. Oke. Sehingga ini dapat, ini juga bisa dibagi. Ini dibagi 41, ini dibagi 400. Berarti jadinya ini adalah 100 sama dengan V2 kuadrat. Sehingga V2 sama dengan V2 aja, berarti akar dari 100. Berarti V2 sama dengan akar 100 adalah 10 meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, adik-adik, kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut soal selanjutnya.